Halo para kreatif editor, kembali lagi dengan saya Dika Adrian disini Sekarang saya akan membahas bagaimana sih cara membuat smooth transisi ala-ala cumda transisi gitu Tetapi kebanyakan orang banyak menggunakan Adobe After Effects, Adobe Premiere untuk membuat smooth transisi ini Nah disini saya akan membahasnya dan mengajarkan kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat smooth transisi ini di Sony Vegas Pro Pada tutorial ini saya akan memberikan 3 teknik smooth transisi Yang pertama, slide horizontal transisi Dimana transisi ini yaitu transisi yang dari arah kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri Yang hasilnya itu seperti ini Sebelumnya kita melihat dulu video hasilnya itu seperti apa Ini video sebelum ditambahkan transisi Yang pertama, ingat disini kita menggunakan Masih menggunakan Disini masih menggunakan Ice Blur More Cube Yaitu dari Sapir Plugin Pada video FX disini Kita drag Kita cari Ice Blur More Cube Oke, kita langsung saja drag ke sini Timeline Disini di warp X sama warp Y kita kasih reflect Disini reflect juga Disini kita akan horizontal yaitu pada sumbu X Animatenya kita aktifkan terlebih dahulu Maka akan muncul yang ada di timeline Kita langsung ke akhir pada video Kita previous frame disini Dan jangan lupa untuk aktifkan synchronize cursor Di previous frame kita next frame sebanyak 5 kali Kita add keyframe disini Kita add keyframe disini Dan kita kembali lagi ke akhir video Kita add keyframe lagi disini Pada akhir video Kita Pada shift X Kita buat dia 0,250 Akan terlihat seperti ini Dan disini Shutter durationnya kita buat 0 Di belakang juga kita buat 0 0 Disini shutter durationnya kita aktifkan Animatenya Kita tambah keyframe disini Kita buat shutter duration pada akhir video Menjadi 1 Di bagian sini kita klik kanan Slow fade Disini juga slow fade Pada akhir Pada keyframe yang di akhir Kita kasih fast fade Klik kanan Dengan cara klik kanan Fast fade Ini merupakan footage yang pertama Dan ini merupakan footage yang kedua Masih menggunakan Explore More Cube Kita langsung drag and drop kemari Kita next frame lagi Sebanyak 5 frame 1 Kita add keyframe disini Kita buat disini Min 0 250 0 250 Oh sorry Disini tetap 0 Disini Min 0 250 250 Disini kasih reflect Disini kasih reflect Disator duration Kita aktifkan Keyframe nya Ini kita aktifkan kembali Jadi 6 Dan disini Kita klik kanan Kita kasih fast fade Disini juga kita kasih fast fade Disini kita kasih Slow fade Disini slow fade Bisa kita lihat hasilnya Dan yang kedua Slide transisi vertikal Yaitu dari arah bawah Ke arah atas Atau dari atas ke bawah Yang hasilnya itu Akan menjadi seperti ini Disini sudah ada Sapir plugin nya Sblur more cube Kita kembali ke Akhir pada video Lalu kita back frame Sebanyak 5 kali Kita add keyframe disini Dan kita kembali ke akhir video Kita add keyframe lagi Di bagian akhir Kita mau membuatnya Dari atas ke bawah Atau dari bawah ke atas Kita fokus ke shift Y Disini kita buat animate lagi Kita tambah keyframe nya Kita buat disini Jadi 0,250 Disini kita add keyframe lagi Kita kembalikan dia jadi 0 Terus rasanya kita kasih 1 Jangan lupa disini Kita kasih slow fade Disini slow fade Dan di akhir fast fade Di akhir lagi kita kasih fast fade Biar Satur duration nya ini Gunanya untuk menambahkan Efek blur Pada saat dia transisi Ini 0,250 Dan di footage selanjutnya Kita akan membuat Min 0,250 Drag and drop Ke timeline Ini kita buat reflect Ini reflect Kita aktifkan Di awal Kita mundur Kita melakukan next frame Sorry Next frame Sebanyak 5 frame Kita add keyframe lagi disini Kita kembali ke awal Kita kasih dia disini Min 0,250 Kita aktifkan Shutter duration nya Disini Disini kita kembalikan Shutter duration nya Menjadi 0 Klik kanan lagi disini Fast fade Disini Fast fade juga Disini slow fade Klik kanan Slow fade Kita akan terlihat hasilnya seperti ini Dan yang ketiga Diagonal transisi Yaitu transisi Yang digeser dari sudut video kanan Yang di atas Maupun yang di kiri Maupun yang di bawah Kanan Maupun yang di bawah kiri Hasilnya itu Seperti ini Sekarang kita lanjut Ke teknik yang ketiga Yaitu Diagonal transisi Kita langsung saja Ke event FX disini Kita ke Bagian akhir Kita add keyframe Lalu kita previous frame 5 frame Kita add keyframe disini Shift X nya Kita aktifkan Kita add keyframe Disini kita add keyframe lagi Seperti ini Shift X nya Kita beri 0,250 Shift X nya Shift X nya Kita kasih min 0,250 Shutter duration nya Kita kasih 1 Di bagian sini Kita kasih slow fade Slow fade Dan ini slow fade Dan ini slow fade Video Kita kasih fast fade Fast fade Dan ini juga fast fade Ingat teman teman Disini Shift X nya 0,250 Dan shift Y nya Min 0,250 Dan di video yang selanjutnya Kita akan balikkan dia Menjadi Disini Shift X nya Min 0,250 Dan shift Y nya Menjadi 0,250 0,250 Video Video effect X Kita drag and drop Kita aktifkan Shift X Shift Y Dan shutter duration Min Ke awal video Shift X nya Kita ubah Dia menjadi min 0,250 Dan ini menjadi 0,250 Jangan lupa Jangan lupa Rock X sama rock Y nya Kita kasih reflect Kasih reflect Kita next frame Sebanyak 5 kali Kita add keyframe disini Ini Ini kita balikkan jadi 0 Dan ini kita buat 0 Shutter duration nya Kita kasih 0 Di awal frame Kita kasih disini fast fade Dan ini fast fade Shutter duration nya Kita kasih fast fade Dan yang ini kita buat Slow fade Klik kanan Slow fade Klik kanan Slow fade Dan hasilnya akan terlihat seperti ini Sepertinya belum afdol Kalau kita belum menambahkan Sound effect disini ya Jadi sekian dulu tutorial saya kali ini Semoga apa yang saya berikan kali ini Bermanfaat bagi teman teman semua Dan jangan lupa juga untuk follow instagram saya disini Udah cukup Jika teman teman semua ingin bertanya Tinggalkan komentar kalian dibawah Dan jangan lupa untuk klik tombol like Dan jangan lupa juga untuk share video saya ini Terima kasih buat teman teman yang udah menonton video saya Keep solid And be creative Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax